ya Allah aduh gimana kabarnya ya baik gimana kabarnya sehat ya Allah menuju ya siap-siap aduh gimana sekolahnya lancar Alhamdulillah lancar dan kebetulan Neng ini udah lama nggak ketemu karena sering sekolah ya ngapain itu Neng ini lagi masuk-masukin raginang raginang ya Allah itu siapa yang buat Neng apa Nenek Nenek sama ya dibantuin sama iya itu raginang sudah terbuat dari apa sih Neng dari ketan-ketan ini digoreng enak nih temen-temen iya siap Neng siang ini mohon maaf juga malah di ini ya malah diganggu yang seperti Neng sambil ini gitu ya apa sambil ya jadi jadi sineng ini gimana ya temen-temen udah cantik rajin gitu jadi daripada bengong mungkin ya ya dikit-dikit bantuin Iya kasihan mau udah sepuh juga ya si Nenek ya Allah sambil ngerjain yang lebih bermanfaat yaitu itu enggak tambah ntar terasa ya Neng ya nanti buat sore buat buka ada perbukalan apa gitu ada tadi udah ganti itu sama apa sih kalau mau kalau makan kalau orang cantik sambal terus ikan asin tuh paling mantap melalap iya sama lalaban yaitu Neng ya ini mohon maaf ya udah ganggu waktunya Neng mengganggu aktivitas Neng dan juga tidak bermaksud lain ya cuman ngantarkan amanah jujur namanya amanah kan berat Neng ya dan kebetulan emang aman yang juga jarang ketemu nah ini mumpang mumpung hari ini ketemu sama Neng ya Neng ini juga ketitipan wang amanah sebesar 200 ribu rupiah dari hamba Allah Thailand mohon diterima mudah-mudahan manfaat buat Neng Amin hati runa semoga digantikan dengan yang lebih berkah lagi Amin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di bonik channel semoga teman-teman sehat dan sehat pun sehat dan berkah selalu ya teman-teman para kesempatan kali ini saya akan ngasruk pedesaan lagi atau melanjutkan mengantarkan uang-uang amanah baik luar negeri atau dalam negeri dan jujur saya kesini juga sambil mengantarkan uang amanah sebesar 200 ribu rupiah dari hamba Allah Thailand dan saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih sama hamba Allah mudah-mudahan Allah membalas dengan berlipat-lipat ganda Amin Ya Allah Ya Rabbal Amin dan kali ini yang kita kunjungi kehidupan seorang gadis desa cantik hidup sederhana dan kebetulan beliau sambil menuntut ilmu juga di SMP sambil pondok pesantren teman-teman dan kebetulan menghubung beliau pulang kampung penurut informasi dan saya langsung bergegas ke sini dan jujur namanya amanah sebenarnya orang amanah ini udah lama sekali cuman berhubung sering sineng nggak ketemu dan sineng ini namanya sekolahnya di luar daerah gitu jadi beliau sekolah di daerah talaga dan itu pun berhubung nggak ada kendaraan beliau nggak nggak bulak-balik teman-teman jadi dulu dulu bulak-balik cuman sering naik angkot sering kesiangan teman-teman dan cita-cita beliau karena kendaraannya sering direbutan sama ayahnya karena ada satu-satunya itu pun sering dipakai kerja serabutan karena ayahnya kerja serabutan teman-teman dan miris denger teman-teman nggak denger kisah sineng ini sekolah pun dulu sering kesiangannya seperti itu jadi sering naik angkot itu perjalanan kisaran satu jam teman-teman ya Allah nah seperti apa kisahnya ikuti selesai lengkapnya kita akan lanjut menuju ke rumahnya Sima ya Assalamualaikum 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 ya Allah aduh gimana kabarnya ya baik gimana kabarnya sehat Alhamdulillah sehat ya Allah nunjuk naun yuk iya nunjuk pemerintah tadi ya ya Allah ayo dilebut tak iya siap-siap aduh gimana sekolahnya lancar Alhamdulillah lancar dan kebetulan Neng ini udah lama nggak ketemu karena sering sekolah ya ini ngapain itu Neng ini lagi masuk-masukin raginang raginang iya ya Allah itu siapa yang buat Neng apa Nenek Nenek sama ya dibantuin sama iya itu raginang itu udah dibuat dari apa sih Neng dari ketan ketan iya ini digoreng nih enak nih teman-teman ya Allah ini ngapan yang ini itu jagung Neng ini mohon maaf diganggu ya iya nggak apa-apa ijin silaturahmi lagi dan kebetulan ini ada uang amanah dari hamba Allah Thailand Neng jujur namanya amanah itu berat Neng ya nah mumpang-mumpung katanya mumpung ini ada hari ribur saya langsung bergegas kesini gitu ada yang informasi juga Neng pulang kampung katanya ya kebetulan Neng sekolah jauh sih ya jauh itu daerah mana sih Neng daerah Majalengka Talaga 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 Majalengka teman-teman dan kebetulan itu dari sini kisaran satu jam ada ya Neng ya ada satu jam bisa kurang bisa lebih bahkan ya gimana ya katanya dulu sering naik angkot ya iya ya Allah jadi miris teman-teman beliau itu dulu sering cerita ke saya ingin punya kendaraan biar nggak rebutan sama si bapak ya dan ayahnya si Neng ini bapaknya si Neng ini kerjanya serabutan teman-teman ya jadi dari sederhana kesederhanaan berarti yang ini rumah si Neng ya iya rumah si Neng ini juga dari bilik ya Neng ya iya dari bilik tuh teman-teman ini si Neng lagi kemana lagi ke sawah tapi sehat si Nenek sehat Alhamdulillah berarti Neng mah kalau lagi liburan sekolah sering disini sama si Nenek ya Allah jadi ini dari ketan teman-teman bahasa di Sunda mah Raginang kalau di bahasa kotanya Ragining Ragining ini manis apa asin asin identiknya dari Majalengka asin iya asin kalau daerah kuningan itu amis iya pernah itu sama kan dari daerah kuningan manis terus Raginang ini nggak kayak gini Neng itu lebih gede lagi kalau ini kan kecil ya tuh teman-teman jadi tiap daerah itu berbeda-beda teman-teman rasanya pun beda tapi kalau saya berhubung udah leket Sundanya Sunda Majalengka jadi sukanya asin gurih ya mungkin Neng juga ya iya jadi yang manis malah aneh ya pernah makan kan pernah kalau penurut kita mah dasar orang Sunda Sunda di daerah Majalengka itu asin ya Neng lebih-lebih ke asin gurih kalau yang manis-manis itu kayak ke Jawa ya Jawa kuningan tuh iya pokoknya itu berbeda lidah mungkin ya ya berbeda lidah seperti itu ini kalau kalau teman-teman makan ini dijamin nih tagihan gurih gurihnya itu khas alami gitu kan jadi misalnya kita makan raginang mata merem dituker sama kerupuk apa gitu itu tetap kita bilang oh ini beda gitu gini gini tapi kalau yang makan yang manis itu pernah kayak mirip-mirip brondong oh iya 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 bener ya mirip-mirip brondong kayak gitu teman-teman Neng iya itu apa kesekolahan udah ini gak katanya kan cermin mondok ke sana ya iya iya suka ada ini gak keluhan gimana gitu maksudnya namanya ini kadang kan mungkin rada lagi capek lagi ini gitu gimana kalau keluhan mah mungkin ada ya iya apalagi kan disananya ke mondok juga iya kadang dari biaya dari biaya udah waktunya berangkat tapi belum ada gitu buat belum ada biayanya gitu akhirnya mau kok gak berangkat dulu berangkat cuman ya maksain maksain gitu ya Allah jadi emang kesana itu berapa bulan sekali sih Neng 1 kadang 1 kadang 2 kadang 2 bulan berarti 2 bulan baru pulang gitu 1 kalau gak ada biaya 1 bulan udah pulang ngambil ini dulu gitu bekal gitu ya itu kalau kesana diantar diantar iya kalau dulu itu sering denger sering naik angkot kadang ini teman-teman kadang namanya jauh ya kadang saya juga ngerasa gimana ya ya namanya apalagi ke seorang gadis ya kadang suka ngerasain lah saya juga punya anak perempuan gitu jadi usah tau di perjalanan gimana namanya perjalanan jauh ya iya apalagi di namanya di kampung mah tangan bahasa sunanya mah ya Neng ya berjauhan jadi disini ada kampung lewat 1 jam kampung lagi gitu kan jadi kadang ngerinya gitu kayak gitu ya Neng ya iya mudah-mudahan kedepannya ada milik rezekinya ya Neng ya iya 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 siap Neng siap ini mohon maaf juga malah di ini ya malah diganggu ya iya 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 Mungkin lagi pas ada yang nyuruh Gimana suka sedih gak Melihat si nenek Pastinya sedih apalagi kan Udah ya sepul juga Terus masih harus kerja Pasti sedih sih Gimana lagi ya Mudah-mudahan kedepannya Ada milik rezekinya ya Baik nenek Buat beli kenaraan Buat mengurangi beban Neng ya Hidupan neng ya Tanya sering ini nih teman-teman Kadang neng ini sering ngeluhnya Itu ya neng ya Ya tadi Di Istilahnya Di perbiayaan ya neng ya Ya Ini buat Benih apa digoreng 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 Ya Bukannya buat benih neng Kayaknya mas Sebagian Sebagian buat benih juga Sebagian mungkin buat digoreng sama si Mbak Si Mbak masih terak itu Bukan yang jagung Jadi si Mbak ini Oh si Mbak punya ini juga ya Ada Apa namanya Di kompor juga ya Cuman Cuman si Mbak Kalau lagi Enggak punya uang Katanya sering di Asuro Jarang dipakai juga sih Yang ini mah Soalnya saya tiap Kesini Si Mbak itu pasti di dapur Dapur yang sana Yang Asuro Apa itu Asuro neng Hawu Asur-asur Kajero Berarti neng suka masak juga Gitu disini Iya Ini Sebagian digoreng Masih neng Sebagian ditanam Bisa di pekarangan Bisa di sawah juga ya neng Iya Mempenting Disangkul dulu Teman-teman Seperti itu Neng Ya Harapan terbesar neng Kedepannya Harapan terbesar Bisa Mungkin Menyapatkan Kehidupan yang lebih baik lagi Iya Bisa Membahagiakan Keluarga pastinya Iya Terus Sukses juga Biar bisa Ngebanggain Orang tua Ya Allah Jadi mulia sekali Teman-teman Mangkatnya beliau ini Semangat Semangat Sekolah Mondok Ngaji Itu Ingin Mengangkat Kedua orang tua Bahagiain keluarga Baik nenek juga Ya Itu Harapan terbesar Neng Seperti itu Dan yang mudah-mudahan Kedepannya juga Ada milik rejginya Ya Baik lewat Channel A Baik Isilahnya Namanya rejiki kan Gak tahu ya Dari yang Tak terduga-duga Ya Intinya neng Perbanyaklah Sholawat Jikir Ya Sholat yang lima waktu Jangan ditinggal Ya apalagi Sholat itu Kewajiban Ya Jadi isilahnya Yang pertama dihisap dulu Kalau kita meninggal Itu Sholat Ini Memangkan Bukannya niat ngajarin ya Cuman Kita pasalannya Saling mengingatkan Neng ya Apalagi Neng mah Udah pasti lebih Tahu Kalau Kalau ama Justru ngaji juga Enggak Ini enggak Cuman Ya isilahnya Kalau Berbuat kebaikan itu Isilahnya Enggak Enggak Pandang guru lah ya Neng Neng mah cantik Itu di sekolah Suka ada yang Ngegombalin gak Atau di pesantren Kalau di sekolah Makan Ya Pasti ada Pasti ada aja ya Cuman Ya Agak terlalu Ditangkapnya juga sih Itu gimana Neng Suka ribut gak Iya Iya Risi juga Kadang ya Apalagi Neng mah Lagi Fokus ke Ini Ke nyari Belajarnya Ilmu Belum mikirin Kesana Neng Berapa tahun sih Neng Baru 16 16 tahun Ini kayak Ini ya Neng mah Emang bungsor kali ya Iya Turunan dari mamah kali ya Apa Bapak Dari mamah Mamah bungsor Jadi teman-teman Jadi Pasti yang nyangkama ini Udah kayak dewasa banget gitu Terus dari cara Perampilan Dari kerjaan Jadi Beliau ini gak geng sih Teman-teman Ngerjain apa aja Yang penting halal ya Dia gak Gak istilahnya Gak Mau ke sawah Kadang ikut Ke orang tuanya Kadang kesi nenek ya Iya Kayak gitu teman-teman Jadi Cek bahasa sunan Nama Mung cicing Neneng ya Mung cicing Gak mau diem Diem teh Jenung ya Jenung gitu Jadi Malah kepikiran Ke apa-apa ya Iya Jadi Malah mikiran Apa ngebutuhnya Jadi Beliau ini Saking udah Dewasanya teman-teman Jadi Udah terbiasa Hidup sendiri Juga di mes Mungkin ya Jadi Ini teman-teman Jadi udah kayak Orang tua Jadi Istilahnya Mikirin Pengabutu segala Mungkin Hari ini Gini Besok gimana Mungkin Nyampe ya Kesitu ya Pikiran kesitu ya Itu jarang Teman-teman Yang istilahnya Apalagi anak sekarang Ya Maunya cuman Nah Mainan Handphone Istilahnya Ini Blah-blah Dan lain sebagainya Jadi Gak tahu Di Istilahnya Kehidupan Di rumah itu Seperti apa Gitu ya Jadi ini mah Kalau nanti Kedepannya rumah tangga Udah Udah tahu ya Rumah tangga itu Seperti gini Jadi Istilahnya Udah punya ilmunya Jadi Iya Kayak gitu Namanya ilmu Gak berat bawa Ya Terkadang Dari lingkungan Terkadang dari Ajaran orang tua Juga Mungkin Emang Emang dari Turunan Neng Ini ya Neng ya Emang Istilahnya Dari Sederhana Ya Keluarga Sederhana Ya Allah Abis ini Dia begini Berengut Sambil ini Di rumah Ya Emang Emang Ngejarang Ini sih Apa Gak jalan Jalan Gitu Jarang Sederhana Sederhana Ya Rajin Teman Apa Aja Neng Ya Kerjain Ya Ini jadi bangga Orang tua Banggaan orang tua Ini nanti si nenek Kalau datang ini Udah Kelar nih Udah Seneng banget Si nenek Udah beres Perasaan Kemarin Masih belum Ini Berarti Mulai berangkat Kapan Kesana Mungkin Nanti pas Udah lebaran Udah lebaran Kesana Nanti saya Nggak Ini teman Teman Nggak 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 Berhubung Ini sambil Nggak Berberang Neng Nggak Nggak Terasa Nggak Nggak Berang Tuh Pan ada Bahasa Ngebuburit Ngebuburang Kalau di Sundama Kalau Ngebuburit Itu Sore Sore hari Teman Teman Kalau Ngebuburang Ya Ini Di Pagi Hari Terus Sambil Ngerjain Yang Lebih Bermanfaat Itu Nggak Tambah Ngetaterasa Neng Nanti Buat Sore Buat Buka Ada Perbekalan Apa Gitu Ada Tadi Udah Beran Juga Di Itu Sama Apa Sih Kalau Makan Kalau Orang Cantik Sambal Terus Ikan Asin Itu Paling Mantap Malala Sambal Di Sambal Di Sunda Seperti Itu Ya Kenapa Gitu Nggak Amat Daging Nggak Adakan Terus Kayak Lebih Hemat jadi lebih hemat juga mungkin cara hemat di kampung itu seperti itu ya jadi teman-teman ini kalau lebih antik di Sunda itu seperti itu gitu sambal guang sama ini ya maksudnya gak istilahnya sama daging-dagingan seperti itu sama ikan jarang ya ini mohon maaf udah diganggu ya sama ayah berarti cita-cita terbesar ingin punya kendaraan juga biar istilahnya gak nge-repotin orang tua juga ya mudah-mudahan ke depannya ini ya ada ya milik rezekinya abis ini ngapain lagi abis ini mungkin beres-beres lagi belum semua beres juga ya iya belum sambil nunggu emak pulang iya jadi begini aja berengut aja sambil ini ya di rumah ma ya iya emang-emang gak jarang ini sih ya apa gak jalan-jalan gitu jarang soalnya ya ya Allah dia rajin teman-teman apa aja menengah ya kerjain ini jadi bangga orang tua banggaan orang tua ini nanti si nenek kalau dateng ini udah kelar nih udah seneng banget si nenek ya udah beres perasaan ini kemarin masih belum ini berarti mulai berangkat kapan ke sana mungkin nanti pas udah lebaran udah lebaran ke sana ini saya gak ini teman-teman gak di gak di apa berhubung ini sambil ngebeberang neng ya gak terasa ya neng ya ngeberang tuh kan ada ngebahasan ngebuburit ada ngebuburang ya teman-teman kalau di sundama ya kalau ngebuburit itu sore sore hari teman-teman kalau ngebuburang ya ini di pagi hari terus sambil ngerjain yang lebih bermanfaat ya itu itu gak tambah ngetaterasa ya neng ya nanti buat sore buat buka ada perbekalan apa gitu ada tadi udah buangnya juga di itu sama apa sih kalau makan kalau orang cantik sambal terus ikan asin itu paling mantap melalap iya sama melalaban ya itu kalau di sunda seperti itu ya kenapa gitu gak sama daging gak ada kan terus kayak lebih hematnya juga sama yang gitu iya jadi lebih hemat juga mungkin cara hemat di kampung itu seperti itu ya jadi temen-temen ini kalau lebih antik di sunda itu seperti itu gitu sambal guang sama ini ya maksudnya gak istilahnya sama daging-dagingan seperti itu sama ikan jarang ya jarang ya Allah neng ini mohon maaf udah diganggu ya sama ayah berarti cita-cita terbesar neng mah ingin punya kendaraan juga ya biar istilahnya gak ngerepotin orang tua juga ya mudah-mudahan kedepannya ini ya neng ya ada ya milik rezekinya ya neng ya amin ini mohon maaf ya udah ganggu waktunya neng ganggu aktivitas neng dan juga tidak bermaksud lain ya cuman ngantarkan amanah jujur namanya amanah kan berat neng ya dan kebetulan emang aman neng juga jarang ketemu nah ini mumpang-mumpung hari ini ketemu sama neng ya neng ini juga ketitipan wang amanah sebesar 200 ribu rupiah dari hamba Allah Thailand mohon diterima mudah-mudahan manfaat buat neng amin hati-hati semoga digantikan dengan yang lebih berkah lagi amin semoga ini lebih dilancarkan doakan juga si A.A nya dari Thailand dan ini juga si A.A ini kebetulan cuman tidak mau disebutkan namanya ya aslinya itu dari Bogor cuman usaha di Thailand dan suatu saat nanti insya Allah kalau ada umur panjang kata beliau mau berkunjung khususnya yang ada di channel-channel saya mungkin nanti juga bisa ketemu sama neng ya nanti juga doakan sama neng ya biar beliau selalu disehatkan disana ya dan baik terbaik juga dari saya buat neng mudah-mudahan kedepannya neng semakin dewasa semakin sukses lagi dan Allah permudah segala urusan neng ya kalau cita-cita neng ingin punya kenaraan ya biar kenaraan pribadi biar ingin biar gak terlalu ngerepotin si Bapak mungkin ya ya Allah mungkin cuman itu neng ya kamu langsung pamit ya Assalamualaikum siap nah mungkin video saya sampai disini mengatarkan wang amanah dari hamba Allah Thailand sebesar 200 ribu rupiah dan saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih mudah-mudahan Allah membalas dengan berlipat-lipat ganda amin ya Allah ya rabbal alamin nah buat rekan-rekan yang lainnya barangkali menyisihkan sebagian hartanya buat membantu memperingatkan kehidupan neng ega neng ega ini sedang menuntut ilmu di sekolah SMP dan pondok pesantren ya mudah-mudahan video ini yang ada makmatnya wabilih topik wabilih daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh